Kita akan menuju ke Semarang untuk melihat keterangan dari Capres Nomor Urusi ke Bapak Ganjar Pranowo. Kok lihatnya hujan gitu, jadi nggak jadi. Nggak, nggak insya Allah, udah siap semua. Yang penting menyiapkan diri dengan perjalanan selama kampanye. Karena kalau orang kuasa yang menyampaikan, urusan-urusan seperti ini mesti semelah dan mesti membersihkan hati dan pikiran agar plong melihat semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya juga seperti itu, istri, anak semuanya, keluarga. Lebih banyak kemarin berdoa di tempat masing-masing dengan tetangga kiri-kanan. Termasuk malam tadi, surprise saja saya, ulang agak malam setelah ketemu teman-teman. Ada anggota RT tetangga kiri-kanan nungguin saya. Terus malam-malam ada yang datang mendoakan di sini, ada ustadz datang ke sini. Jadi ya, ya seperti itulah kondisinya. Refleksi Pak Gajar setelah refleksi 75 hari kampanye, lalu kemudian menyelesaikan masa tenang, sampai hari ini pencoblosan. Poin-poin apa saja menjadi optimis untuk Mas Gajar untuk nanti hasilnya di hasil setelah pencoblosan? Ya, setiap bertemu masyarakat, sebenarnya yang Gajar Mahfud lebih utamakan adalah mendengar suara masyarakat, melihat kondisi Indonesia, dan kita merekam seluruh optik yang kita lihat itu. Artinya, itu PR-PR yang rasa-rasanya menjadi fit dengan program-program kita. Yang kedua, setiap kita bertemu dengan masyarakat di kampanye terbuka, kita nginep di rumah penduduk, ngobrol di pematang-pematang sawah, begitu ya, atau diskusi asik dengan para penyandang disabilitas, begitu. Itu rasa-rasanya ada kepercayaan yang saling dibangun di antara kita, dan tentu saja ini yang ditunjukkan dalam setiap kampanye, ramai banyak orang yang menyambut, begitu ya. Dan inilah optimisme yang kita bangun. Apalagi terakhir, kami sering cicat dengan kawan-kawan di luar negeri, mereka sangat tinggi igernya, sampai membuat exit poll, begitu. Dan hasilnya rasanya bagus ya di banyak negara yang sudah melakukan pencoblosan. Ya, mudah-mudahan ini yang membuat kita makin optimis, dan kawan-kawan di sini juga optimis semuanya. Mungkin kan hari ini hasil kewikon keluar, ada harapan tertentu, nggak mungkin target tertentu? Enggak sih, kalau kewikonnya kita tunggu saja. Yang penting sebenarnya yang dibutuhkan adalah integritas dari masing-masing. Ya, penyelenggarannya, ya, nanti cara menghitungnya, yang membuat quick count ketika mereka berintegritas, saya yakin tiga pasangan ini pasti bisa menerima dengan baik. Ada pesan mas untuk misalnya petugas ataupun juga saksi-saksi di TPS supaya menjaga proses ini tetap? Ya, ini pertanyaan bagus. Semua berharap pemilu bersih, jadi kegelisahan atau kekundahan civil society, tokoh agama, para ilmuwan. Kemarin ada sempat membuat film Dirty Fold, dan tentu saja catatan-catatan yang muncul di masyarakat, mudah-mudahan itu cukup sudah untuk hari ini tidak terulang, dan hari ini betul-betul semua kembali kepada jalan yang benar, memberikan ruang yang seterbuka, sebebas-bebasnya, sejujur dan seadil-adilnya, sehingga masyarakat akan mendapatkan kualitas demokrasi dan pemilu yang baik, yang diharapkan, lebih substantif. Kalau kemudian kemarin, tapi Bawaslu sendiri, darus saja ditingkatkan kejamannya, begitu Mas, oleh kalian, apakah momen punya tetap? Ya, mudah-mudahan semua punya rasa, punya rasionalitas, sehingga itu bukan godaan, itu bukan suap, itu bukan panjingan untuk ditarik-tarik, didorong-dorong untuk berpihak, tapi itu adalah perhatian kepada para staff atau aparatus yang ada di sana, untuk bekerja lebih profesional. Saya membacanya positif saja. Oke, terima kasih ya, siap-siap ya. Terima kasih Pak Ganja. Terima kasih Pak Ganja. Terima kasih Pak Ganja. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.